Bagaimana cara mengatasi perasaan yang gampang ill-feel terhadap pasangan. Ill-feel itu, Pak. Hilang feeling mungkin, Pak. Maksudnya ini bahasa gaulnya ill-feel. Jadi mungkin bosan juga ya. Gampang bosan mungkin dengan suami atau dengan istri seperti itu, Pak. Jenuh mungkin seperti tadi yang Ibu Esther bicara mungkin ya, Ibu. Sampaikan tadi. Ya, kalau saya ini, jujur saya orangnya bosanat. Saya pergi ke anak saya dari kelas 3 SMP sampai kuliah, 8 tahun di Singapura. Saya itu ke Singapura belum pernah nginep di hotel yang sama. Jadi maunya ganti hotel, ganti hotel. Saya pergi ke puncak lewat jalur A, pulangnya pasti lewat jalur B. Jadi saya ini orangnya super bosanan. Nah, gimana dengan pernikahan? Ya, tentu jujur ya pernah ngalami kayak bosan gitu. Tapi saya triknya gini, kalau saya dulu, saya kan orangnya juga suka pergi. Jadi tanpa sadar dengan pergi itu, bosannya malah jadi hilang. Yang ada rindu atau kangen. Jadi kalau mulai bosan, bisa mulai berpisah sementara waktu. Nah, berpisahnya bukan kegiatan yang aneh-aneh. Kalau saya dulu, ya memang saya dari mahasiswa sudah pelayanan, jadi saya sering pelayanan keluar kota, tidak selalu bersama-sama. Bahkan saya lebih sering sendiri. Tapi justru itu jadi tidak bosan. Yang berikutnya adalah membuat kegiatan yang berbeda. Kita pergi, kadang family time berarti sekeluarga kita bareng. Tapi kadang kita hanya berdua saja. Entah pelayanan atau memang liburan berdua. Terus mungkin agak sedikit pribadi, tapi ya memang itu kan areal suami-istri. Hubungan seks, misalnya gitu. Kalau bosan, jangan gaya yang sama. Ganti gaya, ganti posisi, ganti lokasi, nyoba di kamar mandi, nyoba di kasur, nyoba di kursi. Jadi kalau enggak kan namanya seks itu adalah juga rekreasi. Maksudnya rekreasi ke Batu Malang, Natalan ke Batu Malang, Tahun Baru ke Batu, libur sekolah ya ke Batu juga, Paskah ke Batu. Itu bukan libur, namanya jaga vila. Jadi namanya libur ya sekarang ke Batu, nanti ganti ke Jakarta, besoknya ke Bali. Itu namanya juga rekreasi. Seks itu juga rekreasi. Jadi Bapak Ibu boleh mengeksplorasi selama dengan pasangan sendiri. Tapi enggak boleh, bosan. Nyoba sama tetangga sebelah, itu dosa, itu selingkuh namanya. Jadi tetap suami istri, tapi boleh mungkin sekali-sekali ke hotel atau liburan. Atau tadi, kalau mau murah ya di rumah, tapi mau nyoba di ruang tamu, nyoba di sofa, yaudah, pembantunya dipanggil, seluruh beli cabai ke Mojokerto. Gak usah lewat tol ya, gitu. Jadi yang penting gak jadi batu sandungan, gitu ya. Gak boleh jadi batu sandungan. Itu juga bisa mengatasi kebosanan terhadap seks yang dulu waktu pacaran aja ditunggu-tunggu. Tapi teman-teman nikah bisa bosan. Ya dieksplorasi aja sebagai sebuah rekreasi. Semoga ini menjawab pertanyaan yang tanya tadi.